What's up, Skolofans? Welcome back to Time Out! Pertanyaan yang menurut gue sangat menarik sekali. Jadi sekali lagi gue ingin ucapkan terima kasih banyak kalian yang sudah meluangkan waktunya dan sudah join live stream gue. Tadi memang sayangnya yang part keduanya itu di take down videonya, gue juga kaget banget. Ternyata IBL tadi memberikan gue peringatan untuk copyright sehingga gue tidak bisa melanjutkan live stream gue. Jadi sekarang ini gue ingin memohon maaf kepada IBL bila gue tadi sudah melanggar peraturan mereka. Gue sih tadi memang niatnya hanya ingin nober aja memberikan live reaction dan juga seru-seruan aja dengan subscribers gue. Tapi ternyata tadi memang harus di take down videonya. So, gue minta maaf sekali lagi kepada IBL. Ini merupakan pelajaran yang luar biasa untuk gue ke depannya. Jadi kalau mungkin gue ingin bikin live stream untuk nober lagi ke depannya, gue nggak akan share screen. Mungkin gue hanya jadikan TV gue sebagai background aja seperti saat kita kemarin nonton FIBA, Asia Cup, Qualifiers bareng-bareng. Jadi sekarang ini channelnya sudah kena 1 kali copyright strike. Itu artinya seminggu ke depan. Gue tidak akan bisa melakukan live stream dengan kalian. Jadi mohon bersabar. Dan seminggu ke depannya kita hanya bisa ngobrol lewat video-video biasa aja seperti video timeout. So, once again thank you so much semuanya untuk supportnya. And also once again gue mau bilang kepada IBL maaf sekali kalau memang tadi gue melanggar aturan dari mereka. Oke, sekarang kita akan masuk ke episode timeout hari ini. Gue tahu tadi hari ini sebenarnya siang gue udah bikin video timeout. Tapi pas gue lihat kualitas audionya jelek banget. Sehingga gue akan melakukannya lagi. Jadi ini beritanya agak ngulang-ngulang. Yang pertama kita akan ngomongin tentang Yanis Atetokounmpo. Kita tahu para fansnya Milwaukee Bucks saat ini masih bingung nih. Apakah Yanis akan sign Supermax atau tidak. Tapi yang pasti Yanis sekarang dari Eropa sudah OTW ke Milwaukee. Ini kita tahu NBA Training Camp akan dibuka 2 hari lagi. Tapi kalau feeling gue sih Yanis akan sign Supermax contract. Dan itu kenapa menurut gue BAM Adebayo kemarin di-extend sama Maya Mihit. Karena mereka juga punya agent yang sama. Jadi gue gak akan kaget kalau Yanis akan sign sebentar lagi. Lalu juga Anthony Davis tampaknya bisa mengikuti jejaknya Yanis juga. Untuk sign kontrak barunya dia bersama Los Angeles Lakers. Kemarin nih memang gue udah mendapatkan beberapa pertanyaan. Kak kok AD belum tanahkan kontrak sih dengan Lakers? Nah ini kita tahu memang AD kayaknya masih memantau situasi Yanis. Bila Yanis punya kesempatan diambil sama Lakers. Jelas struktur kontraknya akan diatur sama AD. Agar Lakers in play. Ataupun memiliki kesempatan untuk mengambil Yanis Ate Tukumpo ke depannya. So kira-kira seperti itu untuk Yanis Ate Tukumpo. Sekarang kita akan ngomongin tentang Nicholas Batum. Nicholas Batum kita tahu baru aja di-wave sama Charlotte Hornet. Setelah mereka mendapatkan Gordon Hayward. Kabarnya kalau Nicholas Batum nanti sudah clear wave first. Ini dia rencana ingin sign dengan Los Angeles Clippers. Gue menarik karena Batum ini kita tahu performannya turun banget selama di Charlotte Hornets. Setelah dia tantangkan kontrak yang besar. Kalau nggak salah berapa? 120 juta USD untuk 5 tahun. Kita tahu dia jago banget dulu di Portentary Blazers. Tapi sejak dia bermain di Charlotte Hornets ini sedikit meredup. Musim lalu pun dia hanya bermain 22 pertandingan. Itu average-nya hanya 3,6 poin per game. Jadi menurut gue ini kenapa Clippers itu mengambil big gamble banget untuk Nicholas Batum. Nicholas Batum itu mungkin sih kalau gue harapkan ya. Dia lebih termotivasi lah nanti kalau bermain dengan Los Angeles Clippers. Kita tahu memang Charlotte Hornets itu bukanlah championship contender. Sedangkan kalau Clippers adalah championship contender. Mungkin, mungkin aja dengan situasi seperti itu dia tahun depan mainnya lebih niat. Gue harapkan. Dan dari sisi Clippers sendiri pun mereka kayaknya ngambil Nicholas Batum juga berharap seperti itu. Dan mungkin cuma bilang let's see lah how he does. Kalau dia mainnya bagus bersyukur. Kalau dia mainnya jelek ya mungkin ditaruh di rotasi aja nantinya. Tapi kita harap akan lihat highlights-nya Nicholas Batum saat bersama Portland Trail Blazers. Ini menurut gue dia lagi jago-jagonya tahun 2012-2013. Dimana average-nya sekitar 14,3 poin per game, 5,6 ribon per game, dan juga 4,9 asis per game untuk Portland Trail Blazers. Dan gue tahu Nicholas Batum itu adalah pemain yang bagus sebenarnya kita bisa, Clippers itu bisa memanfaatkan dia untuk defense. Karena dia tangannya panjang, size-nya bagus, bisa menjaga wing player lawan, lalu juga bisa untuk rebounding. Dan kalau, kalau, kalau big if, kalau dia bisa nembak 3 point shot kayak dia tahun 2018-2019 di Charlotte, itu kalau halnya 39 persen. Itu kalau dia bisa nembak seperti itu di Clippers, wah ini jelas akan menjadi signing yang luar biasa. Karena kita tahu Clippers itu butuh pointer dan juga playmaker. Nah, ngomongin playmaker, dia ini bisa jadi secondary playmaker. Mungkin kalau Paul George capek, Nicholas Batum juga bisa bawa bola. Gue sih lihat dia permainan itu, dia bisa sih ngatur tempo, ngatur permainan, dan juga asis-asisnya lumayan oke. Jadi itulah yang gue harapkan dari Nicholas Batum. Lagi sekarang kita lihat, ini line-up-nya dari Los Angeles Clippers. Guard, point guard-nya ini masih kosong banget menurut gue. Mereka masih butuh floor general. Hanya ada Patrick Beverly, Kai Bauman, lalu juga ada Lou Willian. Shooting guard udah cukup oke, ada Paul George, ada Luke Kennard. Lou Will juga bisa main di SG. Lalu masih ada Terence Main, dan juga Jay Scrub. Jay Scrub ini salah satu pemain yang gue tunggu-tunggu juga nantinya. Small forward ada Kawhi Leonard, Nicholas Batum, Amir Coffey. Lalu juga di power forward ada Marcus Morris, ada Patrick Patterson, ada Wani Namesusane, Mifiondu, Kabeng Gale. Wah, so ada Ivi Kazubas, terus Ibaka, Joakim Noah, dan juga Daniel Ocuru untuk senternya. Nah, oke. Untuk Clippers, ini gue penasaran ya, kira-kira nanti Tai Lu itu di kuater keempat mau menutup pertandingan tuh pake line-up seperti apa. Nah, kalau gue gaya-gayanya sih feelingnya adalah Lou Will main point guard, lalu shooting guard-nya Paul George, small forward-nya Kawhi Leonard. Nah, power forward-nya bisa Serge Ibaka, ataupun bisa taruh Nicholas Batum. Ataupun juga bisa naruh Marcus Morris, lalu senternya bisa Ivi Kazubac, ataupun juga Serge Ibaka. Menurut gue, timnya Clippers lumayan solid sih ke depan ini, tapi menurut gue masih kurang point guard sih yang bisa ngatur tempo dan juga menjadi seorang leader. Karena kurang leadership tim ini sih, untuk bisa menjadi juara NBA. Oke, itu kira-kira menurut gue tentang Clippers gue tahun depan ini dengan squad yang barunya. Sekarang kita pindah ke Gordon Hayward nih, pemain yang membuat Nicholas Batum di Wave. Hari ini dia resmi menjadi pemain Charlotte Hornets, dan ini menarik banget ya. Celtics itu mengirim 2 second round pick, sedangkan Celtics akan mendapatkan seorang, eh seorang lagi, akan mendapatkan protected 2022 second round pick, dan juga trade exception sebesar 28,5 juta US dollar. Trade exception ini gue juga sebenernya gak paham-paham banget, kita tau masalah salary itu di NBA sangat kompleks sekali. Nah, kalau gue baca-baca tentang trade exception ini adalah, Boston Celtics boleh melakukan trade dengan pemain manapun, tim manapun, asalkan salary-nya tidak sebesar 28,5 juta US dollar. Menurut gue, Boston Celtics akan pakai trade exception ini, mungkin mid-season atau pas lagi trade deadline kayaknya gak akan dipakai sekarang. Karena mungkin mereka akan lihat dulu untuk evaluasi timnya mereka kurangnya apa. Tapi menurut gue, Celtics timnya sih masih kurang bagus, walaupun mereka sudah menambahkan Jeff Tick, Tristan Thompson, lalu juga ada Aaron Naismith. Menurut gue, mereka masih butuh 1 big man lagi mungkin untuk bisa masuk ke NBA Finals. Jadi menarik kita lihat nanti bagaimana pergerakan dari Danny Ainge dan juga Boston Celtics. Oke, sebelum kita pindah ke high school basketball, gue ingin memperlihatkan, kita tau Lakers kehilangan 6 pemain ini yang di kiri. Nah, total mereka kehilangan 9 pemain yang mencetak poin sekitar 2.667 poin combined last year. Tapi mereka menambahkan 5 pemain, boleh dibilang ada Dennis Schroeder, Montres Harrell, lalu juga Wesley Matthews, ada Mark Gasol. Satu lagi gue gak tau siapa yang dimaksud mungkin Alfonso McKennie. Ini mereka skor 3.740 combined. So, it is safe to say the offense is likely to be elite this season. Oke, Lakers offense-nya menurut gue memang jauh lebih bagus mesin mendatang. Tapi tetap pertanyaannya, apakah defense-nya mereka akan lebih bagus atau tidak? Kita tau di playoff itu kemarin, Lakers one of the best or maybe the best team yang main defense selama NBA Playoff 2020. Itu kenapa mereka bisa menjadi juara kemarin ini. Kita tau mereka kehilangan Danny Green, Rondo, Dwight Howard. Menurut gue itu 3 pemain sangat esensial sekali untuk defense-nya yang lost at the Lakers. Tapi kita lihat aja gimana kelanjutannya. Menurut gue sih mereka masih jadi salah satu tim terkuat di NBA saat ini. Next, kita akan ngomongin tentang JD Davidson. Ini merupakan seorang guard. Gue gak tau nama high school-nya apa. Tapi dia kemarin ini mencetak 40 poin di pertandingan ini. Dan kalau kita lihat dia seorang guard tinggi sekitar 188 cm. Explosive sekali. Ini ngedangnya gila banget sih ini anak. Dan sekarang ini kalau gak salah udah verbal commit kepada Alabama University. Itu itunya Charles Barkley ya kayaknya ya. Alumni kalau gue gak salah atau kalau gue salah jangan di... Jangan di apa-apain di comment section. Nah ini dung yang paling gila yang gue mau kasih lihat kalian. Dia bener-bener gila men. Gila itu hanya bisa dilihat di slime dung contest biasanya. Tapi dia coba melakukannya in game. Itu apa ya sebutannya? Gue juga gak tau sebutan dunk itu apa. Menurut gue itu luar biasa sekali. Dan anak ini sangat eksplosif sekali. Jadi kita akan pantau dia terus nantinya. Oke. Sekarang kita akan pindah ke IBL. Sebelum kita ngomongin IBL Rookie Draft tadi. Kita akan ngomongin tentang peraturan baru nih. Tentang pemain naturalisasi. Dimana ini ada kemajuan besar menurut gue dari IBL. Kita tahu beberapa pemain naturalisasi ingin sekali bermain di IBL lagi. Seperti Jammer Johnson. Lalu juga ada B-Boy. Dimana nih katanya tahun depan itu kayaknya ya. Di tahun 2002 saat. Saat nanti boleh pakai pemain asing lagi sih. Setahu gue ini. Dimana setiap tim itu boleh mengambil satu pemain naturalisasi. Mungkin yang sudah punya pasport Indonesia. Dan mereka tetap boleh mengambil dua pemain asing. Jadi dua pemain asing plus satu pemain naturalisasi. Setiap tim boleh ambil. Tapi setiap kali ada di lapangan. Mereka itu hanya boleh tetap dua orang aja kuotanya. Jadi satu pemain asing. Satu pemain naturalisasi. Atau dua-duanya pemain asing. Jadi seperti itu. Tapi menurut gue ini adalah sebuah kemajuan dari IBL. Karena kita juga pengen ya pemain-pemain seperti Jammer Johnson. Seperti B-Boy ini. Tetap bermain di liga kita. Karena fansnya mereka menurut gue garis keras sih. Banyak sekali fansnya Jammer itu bener fanatik banget. Jadi gue rasa mereka akan happy banget. Dan kita udah lama banget nih ngeliat Jammer bermain di IBL. Terakhir mungkin saat dia cedera Akiles itu ya. Di Satria Muda. Pahal sebelumnya mereka menjadi juara juga. Setahun sebelumnya Jammer jadi juara bersama Satria Muda Pertamina. Jadi gue harapkan sih peraturan ini akan lebih jelas lagi. Karena kita tahu IBL ini suka kurang jelas. Kita kurang komunikasi. Mungkin kalau komunikasinya lebih bagus kepada fansnya. Kepada publiknya. Ini akan menjadi hal yang lebih baik ke depannya. Agar kita semua jelas nih. Oh peraturannya ini loh. Lebih transparan lagi ke depannya. Kita tahu juga mereka udah mulai mau transparan. Tentang free agency. Tentang salary cap. Tentang juga kontrak-kontrak pemain. Menurut gue itu adalah sebuah kemajuan yang bisa diambil untuk basket Indonesia ke depannya. Karena menurut gue pemain naturalisasi itu harus main sih. Jadi argument gue adalah. Bila basket Indonesia ingin maju jelas level kompetisinya harus dinaikkan. Jadi kalau level kompetisinya semakin bagus. Semakin banyak pemain jago. Itu pemain lokal gue yakin akan termotivasi. Dan juga akan terdorong untuk latihan terus. Agar skillsnya mereka juga naik. Dan mereka gak akan kalah nih. Dengan pemain-pemain yang baru. Misalnya pemain naturalisasi. Ataupun pemain asing. Jadi untuk mendorong basket Indonesia ke depannya. Visinya adalah harus bisa menyiapkan level kompetisi yang bagus. Dan juga lebih sering tandingnya. Agar memberikan jam terbang lebih tinggi kepada pemain-pemain ini. Jadi ada yang punya ide. Kok gimana kalau IBL satu tahunnya ada dua season. Ada dua conference mungkin. Jadi satu pakai pemain asing. Satu lagi hanya lokal aja. Gue sih setuju banget. Menurut gue satu tahun itu at least kompetisi harus jalan. Enam sampai tujuh bulan lah. Enam sampai lapan bulan lah. Itu idealnya agar pemain kita bisa terus mendapatkan latihan. Pertandingan. Dan juga bisa mengasah skillsnya. Menurut gue I think that would be great. Kalau itu kedepannya bisa diaplikasikan ke IBL. Oke. Karena kita akan ngomongin IBL draft. Baru aja terjadi. Maaf gue belum ada. Belum ada untuk gambar-gambarnya. Untuk tim baru ya. Tapi yang pasti kita ngomongin pertama adalah Yuda. Yuda hari ini tadi di draft oleh Prawira Bandung. Kita tahu. Dan sekarang ini tapi kita belum jelas nih. Apakah Yuda dan juga pemain-pemain timnas elit muda lainnya. Boleh membela timnya. Atau harus ikut timnas elit muda nih. Jadi kita tunggu nanti dari informasinya dari IBL. Tapi Yuda adalah menurut gue the best player in this draft class. Dimana dia agresif banget untuk ITHB. Dia point guard yang bisa ngoper. Bisa ngatur serangan. Dan juga bisa nembak 3 point. Jadi menurut gue Prawira Bandung mendapatkan seorang pemain yang hebat sekali. Lalu Plita Jaya. Dengan mengejutkan akhirnya mengambil seorang Muhammad Arigi dari Universitas Plita Harapan. Nah Arigi juga posisinya sama seperti Yuda. Apakah dia bisa main untuk Plita Jaya atau tidak. Kita belum tahu musim datang ini. Tapi ini adalah 2 pemain terbaik. Menurut gue draft class kali ini. Arigi juga kita tahu. Dia sangat agresif sekali. Shooter salah satu shooter. Mungkin shooter terbaik di draft class kali ini menurut gue. Dan dia juga sudah punya pengalaman untuk bermain bersama tim nasional Indonesia. Jadi gue harapkan si Arigi bisa terus berkembang juga. Dan akan mendapatkan menit play nantinya di Plita Jaya. Oke. Untuk Prawira Bandung. Untuk Yuda. Gue harapkan dia mendapatkan menit juga. Dia tuh wah situasinya luar biasa sih. Dia ada Arief Hidayat. Ada Diftah Pratama. Ada Hans Abraham. Jadi dia punya mentor. Sebenernya banyak banget nih nanti untuk belajar. Apalagi juga di timnya. Semaranya dia udah pasti belajar baik dari Ebram. Dari Pras. Jadi men. Bisa menjadi salah. Ini dua orang ini nih. Arigi sama Yuda nih. Bakal bisa menjadi rookie of the year. Kalau memang bermain untuk klubnya masing-masing. Dan Arigi pun juga luar biasa. Akan menjadi tandemnya Pras Tawa nantinya. Lalu juga ada Govin disana masih. Lalu ada Gabriel Batistuta. Lalu ada Wicak juga nantinya. Jadi ini Plita Jaya juga tim yang sangat kuat sekali. Mereka juga tadi mengambil tiga lagi ya. Tiga orang rookie lagi lainnya. So they're really stacked. Dan juga pemainnya muda-muda sekali. So I think IBL 2021 akan seru sekali. Kita tinggal tunggu aja. So time out geng. Ini dulu video gue hari ini. Thank you so much yang sudah nonton lagi. Dan datang lagi untuk menonton time out hari ini. Once again thank you so much always for your support. I really appreciate it banget. So kita jumpa lagi besok untuk time out. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. And jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.